Intro Selamat pagi, pemirsa. Mahalnya biaya untuk berkompetisi di pemilu legislatif membuat mereka yang berambisi untuk menjadi anggota dewan ternyata menggunakan segala cara untuk memenuhinya. Celakanya di antara mereka ada yang tidak segan untuk menempuh upaya terlarang bahkan sampai melakukan kejahatan luar biasa. Pemirsa, selamat pagi. Anda menyaksikan editorial Medi Indonesia edisi hari ini Kamis 25 Mei 2023 dengan tema uang laknat wakil rakyat bersama saya Leonat Samosir. Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021 583 99100. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Edaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade selamat pagi. Pagi, Mas Eo. Sehat-sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Ini maksudnya mengerikan juga ya judul editorial pagi ini uang laknat wakil rakyat. Laknat itu kan terkutuk begitu ya. Iya, betul. Tapi sebelum kita bahas itu, Kang Ade dan Pemirsa kita akan lihat dulu beberapa berita dahulu ya. Judulnya mengerikan juga nih. Uang laknat wakil rakyat. Ini kan sebetulnya belum jadi wakil rakyat kan ini. Lalu kok bisa ditengarai bahwa orang-orang yang mau jadi wakil rakyat itu memakai uang dari perdagangan narkoba ya dalam konteks ini. Bagaimana Kang Ade? Pernyataan bahwa uang narkoba dipakai untuk aktivitas persiapan untuk kontestasi pemilu ini disampaikan oleh Wakil Direktur Tindak Bidana Narkoba, Baris Krim Polri, Kapalis Jayadi dalam rakernis Direkturat Terserse se-Indonesia. Jadi ada indikasi yang sangat kuat. Mereka bukan hanya calon, Leo. Tetapi juga mereka yang existing sekarang menjadi anggota DPR, terutama di daerah anggota DPRD. Ini ternyata juga banyak mereka menggunakan narkoba untuk persiapan pemilu mereka. Ini saya kira temuan yang sangat menarik ya. Memang ketika rakernis kemarin KOMBES Jayadi tidak mengungkapkan kasus-kasusnya. Tapi kalau saya lacak ya dari pemberitaan sejak bulan Januari sampai Mei, itu ada saja anggota DPRD yang ditangkap. Misalnya di Tanjung Balai, di Tanjung Balai, Sumatera Utara, itu anggota DPRD terlibat dengan peredaran 2000 pil ekstasi. Nah ini kan jelas bahwa beberapa kasus mereka tidak hanya sebagai pemakai ya, tapi yang miris adalah anggota DPRD di daerah ini juga mereka diduga kuat ya. Bahkan ada yang sudah difonis, mereka memang pengedar juga. Jadi ini luar biasa memang mereka bermain dalam uang latnat ya. Karena kalau kita tahu bahwa narkoba ini kan salah satu kejahatan yang luar biasa ya selain korupsi. Nah ini selain korupsi, selain terorisme ya. Jadi ada tiga kejahatan luar biasa. Pertama adalah terorisme, kemudian narkoba, dan satu lagi korupsi. Jadi ini saya kira juga harus kita sikapi ya secara tegas ya. Bahwa anggota DPRD yang seperti ini saya kira tidak usah dipilih lagi. Dan kita berharap juga bahwa ketika mereka difonis dalam kasus narkoba itu, fonisnya mesti lebih tinggi ya dari masyarakat biasa. Karena mereka penyelenggaran negara. Iya, ibaratnya mereka kan sapu ya. Kok bisa dibiarkan sapu kotor, menyapu kotoran, tambah kotor aja yang ada. Tapi pertanyaannya begini Kang Ade, apakah memang ini menjadi sesuatu yang lebih penting lagi karena uang hasil peredaran narkobanya diduga, dipakai untuk kontestasi politik, untuk ikut pemilu, atau memang sederhana saja sebetulnya. Setiap yang mengedarkan narkoba, menyalahgunakan narkoba, ya dihukum saja. Apapun motifnya, kita akan bahas itu ya Kang Ade. Dan ini adalah editorial Median Insetok hari ini, Kamis 25 Mei 2023, uang laknat, wakil rakyat. Uang laknat, wakil rakyat. Mahalnya biaya untuk berkompetisi di pemilu legislatif, membuat mereka yang berambisi menjadi anggota dewan menggunakan segala cara guna memenuhinya. Celakanya, di antara mereka tak segan menempuh upaya terlarang. Bahkan, sampai melakukan kejahatan luar biasa. Beragam cara menyimpang untuk menjadi wakil rakyat sudah terungkap. Sebagai ongkos politik, misalnya, ada yang melakukan korupsi. Kelakuan buruk ini dilakukan oleh beberapa pejabat yang ingin kembali menjabat di badan legislatif. Cara kotor lainnya, ialah dengan melakukan pencucian uang. Hal ini pun kembali diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Mereka mewaspadai tindak pidana yang dipraktikan partai politik maupun caleg tersebut pada pemilu 2014. Terakhir, Polri menemukan indikasi kuat soal penggunaan uang hasil perdagangan narkoba demi kepentingan kontestasi pemilu 2024 di sejumlah daerah. Indikasi itu dipaparkan Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, Komisaris Besar Jayadi kemarin. Menurut Jayadi, dari hasil penangkapan yang dilakukan jajaran korps Bayangkara terhadap anggota dewan di beberapa daerah, ada dugaan kuat mereka menggunakan dana haram itu untuk berkompetisi tahun depan. Mereka hendak menjadi wakil rakyat dengan cara yang amat sesat. Sayangnya Jayadi tidak membeberkan secara rinci. Siapa saja anggota legislatif yang ditangkap itu? Dari partai apa? Di daerah mana? Apa pula perannya dalam peredaran narkoba? Dia hanya menegaskan pihaknya memberikan imbauan kepada seluruh jajaran untuk melakukan antisipasi saat rapat kerja teknis yang dihadiri seluruh Direktur Reserse Narkoba seluruh Indonesia di Bali kemarin hingga hari ini. Meski masih indikasi, apa yang dilontarkan kompes Jayadi jelas bukan perkara main-main. Menggunakan uang hasil perdagangan narkoba, guna menjadi anggota dewan adalah seburuk-buruknya cara untuk berkuasa. Sama buruknya dengan mengandalkan uang hasil korupsi, hasil pencucian uang, dan hasil kejahatan-kejahatan lainnya. Wakil rakyat harus berintegritas, punya moral yang baik, juga apik dalam perilaku dan perbuatan. Memperdagangkan narkoba adalah tindakan yang buruk, sangat buruk, juga tak bermoral. Daya rusak yang diakibatkan bagi bangsa sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin perusahaan rakyat kita biarkan menjadi wakil rakyat? Biaya untuk menjadi anggota legislatif di negeri ini memang mahal. Jalek mesti menguras tabungan dalam-dalam untuk membayar biaya saksi, biaya sosialisasi, dan biaya-biaya lainnya. Belum lagi jika mesti memberikan mahar kepada partai politik yang menawunginya. Hasil riset salah satu lembaga riset menyebutkan, untuk pemilu 2019, caleg DPR harus menyediakan dana minimal 1 miliar sampai 2 miliar rupiah, DPRD Provinsi 500 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah, dan DPR Kabupaten Kota 300 juta rupiah. Itu minimal, sedangkan realitasnya bisa berlipat-lipat. Dalam situasi yang tak ideal itu, caleg memang harus berduit. Namun, bukan berarti kita boleh toleran terhadap penggunaan segala cara. Apalagi jika cara-cara itu berupa kejahatan. Terlebih jika kejahatan itu adalah extraordinary crime semacam perdagangan gelap narkoba. Kepada Polri, kita meminta agar indikasi penggunaan uang hasil peredaran narkoba untuk kontestasi pemilu 2024 dibongkar. Ungkapkan kepada publik siapa saja anggota legislatif yang ditangkap karena terlibat dalam perdagangan barang laknat. Beberkan para penjahat yang tak tahu diri untuk menjadi wakil rakyat itu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan biarkan rakyat bertanya-tanya. Pastikan semuanya terang benderang. Amat mustahil mereka yang lolos ke gedung dewan dengan cara kotor bisa memberikan hasil kerja yang bersih. Wakil rakyat hanya buat orang-orang terhormat, bukan untuk para penjahat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemisah untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih misalnya masih bersama kami di editorial media Indonesia. Dan saat ini kita akan coba berbincang dulu, Kang Ade, sebelum kita berdiskusi. Kita saat ini sudah terhubung lewat seluruh telepon dengan Rektor Universitas Paramadina, Didi Rahbini. Mas Didi, selamat pagi. Pagi, Mas. Sehat ya? Mas Didi, kita melihat bahwa polisi mulai mengendus, ini dikatakan oleh Mbak Reskrim ya, bahwa uang peredaran narkoba itu juga mulai dipakai untuk persiapan kontestasi pemilu 2024. Kalau Anda lihat fenomena ini seperti apa, Mas Didi? Datanya itu gelap sekali ya, untuk mendapatkan data-data statistik tentang penggunaan dan narkoba. Kalau itu benar, itu soalan gelap buat polisi. Selain mengatasi masalah narkoba yang belum selesai sekarang, ya yang ini, yang sekarang ini ya tidak bisa diketahui. Kalau Anda melihat, Mas Didi, ini sebenarnya memang karena mahalnya biaya politik atau memang karena ya memang sudah pada dasarnya oknum-oknum ini memang ya orang-orang yang suka melakukan tindakan kriminal, mereka memang suka bergaul dengan narkoba, mencari uang dari situ. Atau yang mana, Mas Didi? Kalau dalam politik itu kemungkinan penggunaan uang haram, apakah itu dari rent-seeking, dari narkoba, itu sangat mungkin ya. Dan kalau ada seperti itu, ini satu persoalan yang sangat serius, yang harus dipersoalkan, diselesaikan oleh polisi. Saya juga baru tidak bisa menganalisis secara ekonomi, karena ini kan gelap sekali. Tidak bisa menganalisis lah, seperti data-data statistik, data ekonomi, data-data yang lain. Ini persoalan kriminal, bukan persoalan ekonomi. Ini harus lebih banyak pada, ya, kelihatan, analisis. Soal ini harus terhadap kasus ini, ya. Mas Didi, kalau bicara ini kan polisi kelihatannya berhati-hati ya. Mereka tidak membuka itu, bahwa yang ditangkap itu siapa, dari partai mana. Kalau saya membacanya, kelihatannya polisi juga tidak mau dianggap nanti ikutan berpolitik begitu kan, mendiskreditkan partai-partai tertentu. Tapi kalau saya berpikir bahwa sebenarnya polisi ya ungkap saja, tanpa khawatir dianggap berpolitik, wong, itu memang faktanya begitu. Kalau Anda setuju bahwa polisi sembunyikan identitas parpolnya, atau terbuka saja, Mas Didi? Terbuka. Karena itu tanggung jawab. Kalau tidak diselesaikan, maka polisi itu meninggalkan masalah, ya. Dan masalah narkoba itu kan masalah serius bagi kita. Masalah yang tidak main-main. Saya kira masalah kita tentang data-data penggunaan dana narkoba ini relatif gelap ya, untuk saya menganalisisnya secara ekonomi, itu tidak punya fondasi yang kuat. Tetapi persoalannya ini berada persoalan kriminal, dan betul-betul harus diselesaikan oleh polisi. Tidak boleh ditutupi, karena itu merupakan tanggung jawab. Berarti masalah politik kita sangat berat. Sudah menanggung beban yang besar, dan sistem pendanaan politik ini harus diselesaikan. Tidak seperti sekarang. Sebab kalau tidak menubruk ke sana kemari, jual beli izin pertambangan, sehingga merusak lingkungan. Dan itu teman-teman di parmen harus mendengarkan, ahli sudah banyak. Selama tidak dibereskan persoalan ini, maka politik kita punya masalah. Sebagai orang yang juga dekat dengan perpolitikan Mas Didi, ini di dalam editorial dikatakan bahwa ada hasil riset, salah satu lembaga riset, mengatakan di pemilu 2019 itu ada dana yang harus disediakan oleh calon anggota legislatif. Untuk DPR, katanya 1-2 miliar. Untuk DPRD Provinsi, 500 juta sampai 1 miliar. DPRD Kabupaten Kota, sekitar 300 juta. Itu minimal katanya. Kalau Anda lihat ini berarti, apakah misalnya adalah lebih baik kalau negara yang membiayai, atau bagaimana ya supaya meminimalkan motif gelap mata dari caleg-caleg ini, Mas Didi? Negara membiayai dalam jumlah yang secukupnya, tapi tidak untuk pencaraman. Untuk kegiatan-kegiatan partai, sebagai kegiatan aktivitas politik. Nah, mengenai kegiatan-kegiatan calegnya kan banyak sekali. Itu tidak mungkin dibiayai negara semua. Nah, terutama kalau presiden, ya meniru lah negara yang sudah maju. Oke, oke. Baik. Terima kasih, Mas Didi Raffini. Rektor Universitas Parah Madinah sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Didi. Kang Ade, pertanyaannya adalah begini. Ketika polisi kan mengatakan ada indikasi menggunakan uang perdagangan narkoba untuk persiapan pemilu, tapi kan tidak dibuka juga. Mungkin karena polisi juga berhati-hati, tidak mau dianggap ikutan berpolitik. Itu sebaiknya memang dibuka saja, karena itu fakta ya. Atau karena ada, bisa jadi dianggap ikut-ikutan berpolitik, tidak usah dibuka saja. Ya, saya kira polisi pakai kacamata kuda saja ya. Kacamata kuda dalam arti secara hukum ya. Karena dalam hukum itu ada yang namanya asas kesamaan hukum, equality before the law. Dan bagian dari transparansi, dan bagian dari akuntabilitas kerja polisi, itu adalah transparansi. Ya transparansi saja, meskipun katakanlah polisi menunjukkan sejauh mana sih indikasi kuat bahwa dana narkoba ini dipakai untuk kontestasi. Seperti itu. Katakanlah nilainya saja. Nilainya berapa? Trendnya seperti apa? Grafiknya seperti apa? Apakah naik atau seperti apa? Ya, ini saya kira juga polisi, ya kita berharap juga jangan menciptakan kegaduhan juga. Mudah-mudahan dalam rakernis di Bali dua hari ini dan hari ini terakhir, polisi bisa menyampaikan angkanya. Ya. Grafiknya seperti apa? Benarkah memang ada indikasi kuat? Kalau tidak ya, saya kira juga ini polisi menciptakan kegaduhan juga. Jangan dianggap ikut bikin heboh begitu, padahal mungkin tidak sebesar itu. Tapi sebaliknya juga jangan mengecilkan masalah. Ya, betul. Kalau ternyata ini memang sesuatu yang sangat serius ya. Ya. Kalau kita lihat dari, kalau saya lihat dari tadi pagi, saya lihat pemberitaan ya, sejak bulan Januari sampai Mei, itu ada saja yang ditangkap karena narkoba. Ada yang mereka hanya menggunakan, dan yang miris lagi mereka juga penyidupengedar. Misalnya di Tanjung Balai, mereka terlibat dalam jaringan peredahan 2000 pil ektasi. Ya. Kalau melihat, ini kan kembali pertanyaannya adalah, apakah memang sebegitu mahalnya biaya berpolitik di Indonesia? Sehingga akhirnya beberapa oknum, saya bilang oknum lah ya, karena nanti semua orang menganggap, wah semua caleg, atau orang yang mau mencalonkan diri jadi anggota DPR, jangan-jangan pakai jualan narkoba juga. Itu menjadi gelap mata, apakah kemudian akhirnya, kita bisa mengakhiri ini, kita akan bahas di bagian berikut, Kang Adi dan Pemirsa Tetap Bersama Kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali selesai Headline News pukul 7, waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda, untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual, dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis, melalui e-paper Media Indonesia, yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android, atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com, atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia, sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan, 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018, atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, masih bersama kami di Editorial Indonesia, dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi, Kang Ade, kita mau mendengarkan dulu pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah, ada Pak Amrosi. Pak Amrosi, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Amrosi. Silakan Pak, ini pendapat Anda seperti apa nih? Ternyata, kata polisi, wakil rakyat yang kemungkinan juga akan maju lagi 2024, itu menggunakan uang penyalahgunaan narkoba ini. Bagaimana Pak Amrosi? Begini Bang, beberapa minggu yang lalu, tema Editorial hampir seperti ini, saya menyoroti. Jadi, inilah efek dari proporsional terbuka. karena setiap satek itu tidak mengandalkan kapabilitas, kemampuan, tapi populeritas dan isi dompet. Siapa yang isi dompetnya tebal, isi dompetnya itu didapat dari mana? Ya, dari segala macam cara, baik narkoba, baik matem-matem lah. Berilah kesempatan orang-orang yang benar-benar punya kapasitas, benar-benar dipakai rakyat, dengan modal kecuguran dan kemampuan. Nah, makanya, kalau Metro punya waktu, gini aja, saya dari Magelang diundang di Metro TV, debat rame-rame, keroyok saya dengan ketua partai, ketua partai yang ngeyel masih, mempercantikan proporsional terbuka. Berhati saya, selamatku ahayi, Julgibni Hassan, saya tidak akan mengundur. Pak Amrosi, jadi maksud Bapak, apa yang terjadi ini, karena ekses dari sistem proporsional terbuka, sehingga kemudian butuh uang, caranya seperti ini. Maksud Bapak begitu? Sangat betul, setuju, betul, 100%. Nah, pertanyaannya begini Pak Amrosi, kalau kemudian menjadi sistem proporsional tertutup, ini kita berdiskusi ya Pak. Ada yang mengatakan bahwa, itu akan meminimalkan money politics. Tapi pertanyaan berikutnya kan, ketika sistem proporsional tertutup, akhirnya kan pengurus partailah yang menentukan, siapa yang akan mendapat nomor-nomor kecil, dan siapa yang akhirnya dapat semacam nomor sepatu. Ini kita sudah pakai istilah, ini sudah biasa. Nah, pertanyaannya, ketika menentukan nomor 1, 2, 3, nomor-nomor jadi ini, apakah tidak terbuka juga kemungkinan, bahwa kemudian akhirnya caleg-caleg ini, itu juga memberikan sesuatu, memberikan uang begitu kepada pengurus partai Pak. Dan ini, jangan-jangan akhirnya jumlahnya malah bisa jadi lebih besar, daripada yang dikeluarkan pada sistem proporsional terbuka, yang sekarang sedang berlaku. Kalau seperti itu bagaimana Pak Amrosi? Oh begini, tidak. Tidak sama sekali tidak. Seandainya, seandainya ada pun jumlahnya tidak semasif, kalau proporsional terbuka. Apa Pak Amrosi yakin Pak? Karena kan kalau memastikan bahwa, misalnya saya mencalonkan diri Pak, saya ingin menjadi nomor 1, maka saya memastikan kepada pengurus partai, saya harus jadi ya. Dan akhirnya kan bisa jadi, oh kalau begitu Anda harus bersilaturahim dengan saya, dan memberikan sesuatu, dan bisa jadi uangnya lebih besar loh Pak. Kalau itu uang, bagaimana Pak Amrosi? Saya itu pendapat yang sangat agak keliru Bang. Gini, sekalipun ada jumlahnya tidak semasif, kalau proporsional terbuka, hampir tiap nyalek itu kalau ada orang di desa nyalek itu, wah pasti akan andum amplop, andum amplop. Ini sejauh masif, sejauh pikiran orang, mindset orang sudah terpaku seperti itu, ini ngeri sekali. Nah, zaman puluh pemilu-pemilu tertutup kan, tidak ada masalah, tidak ada mani politik, lancar-lancar saja. Tidak ketahuan Pak, mungkin Pak waktu itu Pak, bukan tidak ada masalah Pak, belum ketahuan mungkin waktu itu, karena juga pemerintahan kan belum semasif sekarang. Setidaknya lebih sedikit, setidaknya tidak separah seperti ini. Oke, baik. Kita menghargai pendapat Pak Amrosi. Terima kasih Pak Amrosi, sudah berpendapat pagi ini dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi. Di belakang Pak Amrosi, ada pemilu-pemilu metrotv di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Metrotv. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silahkan Pak, pendapat Anda Pak. Ini, polisi mendapati, uang peredaran narkoba, kelihatannya dipakai untuk persiapan pemilu 2024. Bagaimana pendapat Anda Pak? Saya rasa, apa yang disampaikan oleh pihak Polri ini, sebenarnya sudah terlambat. Oh, terlambat malah. Uang narkoba, sudah terlambat itu, masalah uang narkoba, uang mafia, uang judi, itu sudah dari dulu itu. Apalagi sekarang kita, saya ini mantan anggota DPRD di kota Bimce. Saya itu 2004 sampai 2009, anggota DPRD Bimce. Saya tahu sekali waktu itu, kami itu, dulu sosialisasi itu, kampanye itu, hanya cetak prosur, hanya cetak kartu nama, kemudian buat manduk. Ya, karena kita memang, ya sudah dikenal orang, kita kan tokoh gitu. Waktu itu ya di pemilihan, nggak sulit. Rakyat, waktu 2004-2009 itu, rakyat mengerti. Tapi begitu masuk 2009-2014, wah, disitu sudah mulai rusak. Rakyat sudah tanya, Wani Piro. Ya, jadi orang waktu itu, Wani Piro, rakyat kan mau minta uang, waktu itu udah. Kemudian, kita udah tahu, udah mulai rusak. Jadi yang berani, untuk mau mencalonkan diri itu, itu udah wang-wang haram lah, wang-wang asam lah. Dari Naroba, dari Yemba, lain-lain, lain-lain. Diduga ya Pak, belum terbukti kan. Karena mereka waktu itu, mereka yang, tahulah, mafia-mafia ini, ingin duduk di DPRD ini, supaya mereka punya, punya apa hubungan, Pak Sukiwi, walaupun Anda mengatakan, polisi ini agak terlambat begitu, tapi kan lebih baik ya Pak, akhirnya benar-benar diungkap, daripada selama ini, kita hanya menduga-duga, tapi tidak ada yang ditangkap begitu kan. Nah, kalau Anda lihat, apa yang dilakukan polisi ini, sebaiknya diikuti dengan pengungkapan, siapa calegnya, dari mana begitu, atau sebaiknya ya sudah ditangani, tapi tertutup saja, supaya polisi tidak dituduh, ikut-ikutan berpolitik. Menurut Anda bagaimana Pak Sukiwi? Ya, saya rasa polisi pasti sudah tahu itu, nyata-nyata itu, apalagi sekarang caleg-caleg yang nyata, yang kita lihat itu. Ya, itu ada caleg-caleg yang memang, ya dia itu, dia sudah pemain itu, sudah mafia itu, sudah dikenal. Maksud saya adalah polisi buka saja, identitas calegnya, identitas parpolnya, atau ya sudah tidak usah dibuka seperti sekarang. Menurut Anda yang mana Pak? Ya, sebenarnya intinya itu, dari partai ya, partai itu sebenarnya yang harus seleksi. Ya, karena polis kan tidak bisa itu campur. Ya kan? Partainya yang harus seleksi. Kalau partai sudah tahu, oh ini caleg saya, ini kan orang, ini kan mafia nakoba. Ini kan mafia. Maunya partai itu seleksi. Kalau partainya tidak, kalau partainya tetap menerima orang-orang ini, bagaimana tuh Pak Sugibi? Rakyat, yang apa, rakyat jangan mau memilih. Oh, oke. Kembali kepada rakyat, rakyat jangan mau pilih. Jadi kalau menurut Anda, sebaiknya polisi buka saja identitas parpolnya, atau calegnya? Ya nanti polisi, tahulah polisi juga, ya ada yang takut sama partai politik juga, kan gitu. Jadi serba salah ya begitu ya? Ah, ini semua kan udah lingkaran setan ini. Udah lingkaran setan. Iya kan? Jadi sulit. Jadi harus. Oke. Terima kasih Pak Sugibi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Menarik nih Kang Ade, karena Pak Sugibi mengatakan sebagai mantan anggota legislatif DPRD di sana, menurut Pak Sugibi, polisi telat nih gitu ya. Tapi kan kalau saya berpikir, ya mungkin lebih baik telat daripada tidak diungkap sama sekali ya. Bagaimana Kang Ade? Ya saya kira tadi harapan dari Pak Amrozi, kemudian Pak Sugibi, ini harus diungkap, saya kira harus kita dukung ya. Jadi transparansi, ini juga bagian dari kinerja polisi yang memang harus itu menjadi SOP ya. Namun demikian saya kira untuk menghindari kegaduhan, kan boleh saja misalnya polisi hanya mengungkapkan datanya saja, data misalnya grafik yang seperti apa, tren yang seperti apa. Bener nggak? Memang terjadi kenaikan. Gambaran besar tanpa harus menyebutkan kasus per kasus, misalnya, misalnya begitu ya, Ade Alawi dari Partai A ternyata terbukti, tidak harus begitu. Saya kira tidak harus begitu juga. Jadi cukup diungkapkan datanya saja, seberapa besar gitu. Bahwa dana narkoba ini digunakan oleh para anggota DPRD yang memang mereka akan berkontestasi. Jadi beberapa pemberitaan yang saya lihat, memang beberapa anggota DPRD yang terjadi dari kasus narkoba, ini semuanya mereka mencalonkan diri kembali pada 2024. Ini masalahnya gini, yang Kang Adit dapati itu, kasus narkobanya apa? Apakah mereka terbukti menggunakan saja, atau juga mereka menggunakan, lalu mengedarkan juga, dan dapat uang, dan memang mencari uang dari peredaran itu. Yang mana nih yang terbukti sudah tertangkap selama ini? Yang tertangkap, ada yang mereka memang menggunakan secara pemakai, pemakai, tapi ada juga yang beberapa di antara mereka terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Bukan hanya pakai? Bukan hanya pakai. Dia jualan juga? Jualan juga, sebagai pengedar juga. Jadi fakta itu memang ada. Jadi oleh karena itu kita menghimbau kepada Direkturat Resursi Mabispori yang hari ini rakernis di Bali, ini dibuka angkanya berapa sih? Sehingga ini menjadi kesadaran semua bahwa hati-hati memilih calon anggota anggota DPRD ataupun DPRD. Jadi seperti itu. Pak Amrosi, tadi dengan keyakinannya bahwa mencari uang yang dari jalur-jalur yang ilegal untuk pembiayaan politik itu gara-gara sistem proporsional terbuka. Yang kemudian tadi kan saya bertanya juga apa sih jaminannya bahwa sistem proporsional tertutup kalau seandainya itu jadi tidak membuat biaya politiknya menjadi besar juga. Kalau kayak saya berpikir sih sederhana saja Kang Adik. Kalau proporsional terbuka disebut-sebut money politics harus memberi uang kepada sekian banyak rakyat ketika sistem proporsional tertutup kemungkinan itu bisa terjadi juga kepada pengurus partai yang jangan-jangan malah jumlahnya jauh lebih besar begitu kan daripada yang dikeluarkan di proporsional terbuka. Tapi apa benar pendapat Pak Amrosi itu? Ya kita memang tidak bisa menafikan ya plus minus dari proporsional terbuka ya ataupun juga plus minus dari proporsional tertutup ya. Dalam kasus proporsional terbuka misalnya beberapa kita lihat juga orang-orang yang katakanlah track recordnya tidak begitu baik ya ada katakanlah mantan preman entah siapa gitu kan atau memang bang jago-bang jago tapi mereka mempunyai kekayaan yang luar biasa ini mereka bisa bisa muncul menjadi anggota DPRD masuk ke parlemen masuk ke parlemen dan kita lihat juga ke beberapa mereka juga ketika mereka di dewan juga kinerinya tidak tidak bagus juga malah menjadi pemain juga malah menjadi mereka menjadi maklar juga maklar proyek nah ini fakta yang tidak bisa kita nafikan ya karena dengan proporsional terbuka seorang yang memiliki kapital yang sangat banyak dia bisa luar biasa secara secara eksesif mereka bisa menyebarkan promonya baliho dan sebagainya itu mereka gunakan sehingga kemudian kadang kan masyarakat memilih bahwa yang sering mereka lihat jadi ketika misalnya di setiap pengkolan baliho-nya ada kemudian mereka berada di kotak suara kan bingung juga nih foto banyak kan wah ini sering muncul udah dicoblos gitu itu juga tidak bisa kita nafikan jadi aspek dari keterkenalan karena baliho-baliho itu juga ini mempengaruhi psikologi masyarakat ini memang tidak bisa kita nafikan ya jadi ketika proporsional terbuka maka ada mobilisasi kekayaan disitu mereka geber disitu apakah itu kemudian artinya sistem proporsional yang sebaliknya tertutup itu pasti menjadi lebih baik saya terus terang malah berpikir begini kalau katakanlah benar ya saya sendiri sih belum pernah mendapati uang dapat dari caleg dengan sistem yang sekarang proporsional terbuka tapi kalau saya berpikir itu kan katakanlah ada pemberian itu itu kan di tempat terbuka ketika proporsional tertutup yang menentukan sangat menentukan adalah pengurus partai itu kan bukan tidak mungkin bahwa ada juga permintaan uang kepada caleg bisa jadi jauh lebih besar dan itu malah di tempat tertutup kita tidak bisa lihat karena itu pasti terjadi di tempat-tempat yang lebih tertutup daripada sistem kampanye yang sekarang terjadi tapi kita harus jadi dahulu Kang Adi dan Musa tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali terima kasih dan masih bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Kang Adi kalau bicara terbuka dan tertutup yang tadi sudah kita bicarakan ini kan menjadi pertanyaan juga apakah kemudian kalau menjadi sistem tertutup benar-benar bisa menghilangkan uang-uang haram termasuk di dalam editorial dikatakan uang laknat hasil dari peredaran narkoba bagaimana Kang Adi? ya pertama adalah harus kalau misalnya sistem proporsional tertutup maka semuanya kembali kepada partai ya jadi sistem di partai itulah yang saya kira menentukan ya sejauh mana akuntabilitasnya itu terjadi ya jangan sampai karena kedekatan gitu kan jangan sampai karena dia memiliki uang yang banyak dan bisa memberikan mahar politik kepada partai kemudian diloloskan menjadi anggota legislatif jadi memang ini ada dua hal yang saya kira juga harus kita apa namanya cermati ya ada pus minusnya namun demikian saya kira dalam era keterbukaan ya gimana kesadaran rakyat juga semakin meningkat maka pilihannya saya kira lebih baik adalah proporsional terbuka rakyat sekarang semakin mudah juga mengakses ya siapa calon ini siapa ini yang balihonya dimana-mana orangnya bener kan bisa dicek juga rekam jejaknya artinya bahwa kita tidak boleh mundur lagi dalam sistem kita berpolitik berbangsa dan bernegara jadi proporsional terbuka dan itu juga diuji dan sudah diputuskan di MK tahun 2008 itu adalah pilihannya pada proporsional terbuka karena sampai sekarang kita bicara ini belum putus juga kan belum putus juga masih banyak pihak terkait yang bersidang di sana nah ini saya kira juga kita kembali kepada partai apapun sistemnya maka partai itulah yang saya kira juga menjadi gerbang menjadi gerbang untuk memilih calonnya jadi jangan sampai karena apa namanya dia mempunyai uang tapi yang paling penting adalah sejauh mana si calon ini memiliki kredibilitas memiliki moralitas dan memiliki kekuatan akseptabilitas sejauh mana dia bisa diterima di masyarakat nah ini yang ada-ada rekan saya menjadi anggota DPRD di sebuah daerah di Jawa Tengah itu mereka dengan dana yang minim ternyata dia bisa terpilih dia bisa gerakkan semua simpul-simpul sudah dikenal masyarakat sudah dikenal masyarakat bekerja sungguh-sungguh dan dia sudah bekerja dengan masalah sudah lama sudah aktif di masalah sudah lama ada ya masih ada yang seperti itu masih ada dan masih banyak nah namun saya kira mesti dicermati temuan dari KPK KPK pernah apa namanya menyampaikan hasil kajiannya mengapa banyak sekali anggota DPRD yang ditangkap nah anggota DPRD ataupun DPR ya mereka menjadi mekelar proyek atau mekelar anggaran itu karena memang dana politik mereka sangat besar mereka harus mengembalikan mereka harus mengembalikan mengembalikan bunganya juga dan sebagainya nah ini saya kira juga harus kita pikirkan bagaimana biaya politik di negara kita ini harus seminimal mungkin tapi bisa menghasilkan sebuah bisa menghasilkan seorang anggota DPRD yang memang luar biasa mumpuni pesan kita untuk kepolisian Kang Ade jangan ini ya jangan ragu untuk terus membongkar tapi juga harus jelas juga ya yang besaran tadi itu penting juga kalau ternyata misalnya peredaran narkoba yang dipakai untuk pemilu ini ratusan miliar misalnya ya itu kan sangat serius begitu ya itu harus diungkap juga ya saya kira upaya polisi yang pengungkapan ini juga memang baru setengah ya diungkapkan ya baru ada trend seperti itu tapi saya kira bagian dari pemilu kepolisian berpartisipasi yang menciptakan pemilu yang berkualitas karena pemilu yang berkualitas akan menghasilkan anggota DPRD yang berkualitas jadi proses yang baik akan menghasilkan juga hasil yang baik nah ini saya kira bagian dari akuntabilitas polisi harus diungkap saya kira nilainya setidaknya ya sehingga menjadi kesalahan bersama bahwa situasi kita sedang berbahaya nih darurat nih darurat di mana calon anggota DPRD yang berkontensasi pada pemilu 2004 menghalalkan segala cara termasuk diantaranya menggunakan dana narkoba ini harus menjadi awareness bersama ini baik kalau parpolnya sendiri kita bisa harapkan tidak itu Kang Ande untuk tadi kan beberapa pemirsa mengatakan ini tergantung parpolnya Pak Sukiwif tadi kalau tidak salah mengatakan ini kalau parpolnya tidak kasih tempat ini harusnya aman kita bisa percaya bahwa sekarang masih ada parpol yang memang benar-benar melihat kualitas orang bukan melihat dalam tanda petik gizi yang bisa dibawa orang ini untuk menjadi kandidat anggota legislatif ya kita masih sangat berharap ya pada partai yang ada sekarang ini di era keterbukaan di mana masyarakat bisa mengakses segala informasi maka partai politik maka partai politik pun harus jauh lebih baik ya jadi apapun sistemnya man behind the gun itu terjadi itu kembali kepada bagaimana orang-orang di partai politik ini ini menjadi contoh menjadi sosok yang memberikan keteladanan kepada masyarakat kepada calon anggota DPR atau DPRD untuk mereka berlaku baik ya tidak praktek lancung disitu kita harapkan bahwa memang wakil-wakil rakyat ini dari sejak bibitnya embryonya memang benar-benar punya integritas dan tidak menggunakan termasuk uang laknat hasil dari peredaran narkoba untuk maju ke parlemen kita harapkan ini bisa terjadi kita harap tidak ada lagi uang laknat untuk wakil rakyat Kang Adi Alawi terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi pagi pemisah dalam situasi yang tidak ideal calon anggota legislatif atau caleg memang kelihatannya harus berduit namun bukan berarti kita boleh toleran kita boleh menerima penggunaan segala cara apalagi kalau cara-cara itu adalah kejahatan amat mustahil mereka yang lolos ke gedung dewan dengan cara kotor bisa memberikan hasil kerja yang bersih bagi kita bagi rakyat wakil rakyat hanya buat orang-orang terhormat dan bukan untuk penjahat saya Leland Samosy berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Nenai 1 Pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga kejujuran Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi